Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya lebih dari 140 perusahaan terdampak akibat wabah corona. Akibatnya tak kurang dari 601 orang terkena PHK dan 1.678 karyawan harus dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalbar menyatakan pihaknya terus mengawal dan menerima laporan dari perusahaan dan selanjutnya akan dilaporkan ke kementerian sehingga dapat didaftarkan menjadi peserta penerima kartu prakerja. Jadi total jumlah pekerja terdampak ini ada 2.279, ini total yang terdampak. Data-data mereka ini by name by address termasuklah lengkap dengan nicknya kita kirim ke Kementerian Tenaga Kerja. Nanti Kementerian Tenaga Kerja akan meneruskan ke yang membidangi kartu prakerja ini. Jadi mereka nanti akan verifikasi ulang karena kita tidak mau nanti ada yang dobel gitu. Kadis Naker menambahkan peserta yang telah mendaftar nantinya akan mendapat pemberitahuan ke telapan genggam masing-masing dan dapat mendaftarkan diri secara online untuk memilih pelatihan yang mereka inginkan. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat